Salam belajar Apakah Anda mengalami kesulitan untuk mencari file-file di komputer Anda dan file itu sudah lama sekali? Apabila iya, berikut cara bagaimana menyimpan file di komputer agar mudah dicari di waktu-waktu yang akan datang Simak video ini sampai habis supaya Anda mengetahui bagaimana cara menyimpan file yang ujungnya Anda tidak mengalami kesulitan mencari file-file tersebut di dalam komputer Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis jangka panjang untuk itu jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video tentang manajemen bisnis Untuk menyimpan file di komputer Anda hanya memerlukan dua langkah Langkah yang pertama adalah membuat folder khusus untuk file yang akan disimpan dengan 3-4 kata kunci yang kedua adalah memberi nama file juga dengan menggunakan 3-4 kata kunci untuk lebih jelasnya simak penjelasan video berikut ini Pertama adalah membuat folder khusus untuk menyimpan file yang akan kita jadikan induk semua file yang akan kita miliki nanti Pertama ini tampilan layar komputer saya ada quick access, one drive, this pc, network kita bagi nah this pc ada banyak cara ini ada banyak folder folder ini yang bisa dipakai namun untuk memudahkan mencari file nantinya sebaiknya menggunakan yang namanya folder windows Windows ini dibagi juga beberapa folder folder oleh setting disini adalah folder mengenai program kita membuat folder khusus untuk induk kemudian ini saya kasih nama file saya adalah dan juari ini sebagai file induk semua file saya saya simpan disini tidak disimpan di tempat-tempat lain tapi hanya fokus di folder ini folder induk menurut tingkat pertama kemudian saya bagi 3 yakni office, personal, dan youtube office adalah urusan dengan pekerjaan personal urusan pribadi saya dan keluarga dan ini folder yang ketiga adalah folder youtube ini adalah tingkat 1 ini tingkat 2 level 1, level 2 dari youtube saya buat level lagi level 3 desain, referensi, video, video plan, dan text file ini untuk menyimpan file yang tidak dipakai sementara waktu kerjaan saya biasanya dimulai dengan cari referensi dulu setelah referensi sudah dapat saya membuat video plan setelah video plan saya membuat desain dan berikutnya membuat video video ini merupakan semua kumpulan video baik itu video hasil shooting maupun video yang sudah di edit kita mulai dengan video plan lebih dahulu ya setelah referensi sudah dapat kita membuat video plan video plan yang merupakan folder level ke 3 ada lagi menjadi 2 ada lagi folder video plan mengenai bisnis folder untuk tips jadi ada 2 folder memudahkan nanti mencarinya karena ini ada bisnis dan tips di videonya pun juga nanti akan ada namanya bisnis dan tips di folder saya juga namanya intro karena untuk potongan supaya video tidak terlalu sepi sehingga ada intro file disini kembali ke dalam video plan lebih dahulu semua perencanaan video setelah ada referensi berbagai riset saya membuat video plan disini kalau test masuk sini jadi ini adalah 4 tingkat untuk folder satu, dua, tiga, empat empat level, empat tingkat yang untuk menukar folder setelah folder selesai maka langkah berikutnya adalah bagaimana membuat nama file nama file yang menjadi dasar acuan kita saya biasanya membuat nama file menjadi 4 kata kunci yakni satu, dua, tiga, empat dua yang pertama kata kunci yang pertama ini saya menggunakan biasanya menggunakan folder dua tingkat folder yang terakhir ini bisnis sama video plan ini satu, dua nama lengkapnya nama file-nya aslinya ini nama asli ini saya pilih biasanya 3-4 kata atau lebih panjang juga lebih informatif yang ketiga tanggal tanggal ini adalah tanggal pembuatan file 26 Juli ini dimodifikasi tanggal 7 Agustus bedakan pembuatan file ini perbaikan terakhir jadi nama file-nya ini jadi ada 4 kata kunci satu, dua, tiga, empat setelah ada ini saya nanti banyak video plan videonya pun juga sama nah ini ada banyak contoh video saya saya juga membuat nama file itu menjadi satu, dua, tiga, empat kalau nanti saya mencari video gampang judul gampang mengenai apa bisnis atau tips tanggal berapa gampang kalau ini dikeluarkan dari folder pun ini juga bisa berdiri sendiri jadi itu saja pemberian nama file kemungkinan Anda mengalami agak ribet sedikit untuk membuat nama file tapi nantinya Anda mudah file-nya mencari file-nya demikian penjelasan singkat mengenai bagaimana menyimpan file sehingga file-nya mudah file-nya mudah digari nanti demikian tata cara penyimpanan file di komputer Anda sehingga file-file Anda nanti tidak sulit untuk dicari di kemudian hari apabila Anda belum jelas silahkan memberi pertanyaan di bawah video ini apabila Anda punya pengalaman lain silahkan meninggalkan komentar di bawah video ini terima kasih salam belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih